Pemirsa Presiden Joko Widodo tidak kuasa menahan tangis saat lantunan zikir dan doa digelar di halaman depan Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan selama dirinya menjabat sebagai Presiden. Air mata Presiden Joko Widodo menetes di antara lantunan zikir dan istighfar yang berkumandang di halaman Istana Negara Jakarta pada Kamis malam. Zikir dan doa kebangsaan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Gelaran zikir dan doa bersama menjadi gelaran terakhir bagi Joko Widodo yang sebentar lagi akan menanggalkan jabatannya sebagai Presiden. Di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan yang diperbuat selama dirinya menjabat. Terima kasih.